Ketika kita bersih-bersih tuh bener-bener kayak supermarket. Karena ngeliat sampah tuh banyak banget jenisnya dari mulai yang kecil-kecil. Seperti sampah plastik resek, sedotan, kesaset. Sampai yang gede-gede kayak kasur, kipas angin, terus lemari. Banyak banget deh hal yang aneh yang harusnya gak ada di bawah laut tapi kita temuin. Halo, aku Sui Tenia Puskal Lestari, biasa dipanggil Tenia. Yang sampah di daur ulang, sekarang sudah banyak yang langsung dihubungkan dengan pusat daur ulang. Bisa dijadikan baju, kayak gitu, segala macem. Aku sendiri yang nemuin ada ikan, terus habis itu dia terjerat di dalam sampah plastik. Dan ketika aku gak ambil sampah plastik itu dan aku keluarin ikan, ya ikan itu akan terjerat di situ aja gitu kan. Seorang kecil tau apa sih, hitam lagi gitu. Jadi dari situ, tapi ketika kita bawa data, semua jadi berubah. Biasanya kan dulu awal-awalnya dibuang ke laut, mbak. Sampai-sampai itu dibuang ke laut. Entah dalam nurani saya berpikir, kenapa kok tidak ada, tidak ada yang menangani. Pernah berpikir tidak adakah cara gitu kan awalnya. Tapi kadang-kadang aku sendiri datang ke restoran udah bilang gak pakai sedotan, tetap aja ditusuk kayak gitu kan. Jadi harus SOP-nya nih yang dirubah. Jika restoran ini bisa, pasti restoran lain juga ngikutin. Itu sih yang merasa, oh ternyata walaupun kadang orang bilang apa yang kamu lakukan gak penting. Ketika kamu bersihin sampah, besok pasti ada lagi sampahnya gitu ya. Ternyata ya itu sesuatu yang besar bagi hewan laut itu. Karena mereka butuh kita untuk menyelamatkan. Terima kasih telah menonton!